Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh menonton pembahasan kemarin kita sudah membahas mengenai bagaimana melakukan onetikasi dan otorisasi hari ini kita akan melakukan atau mencoba berhubungan langsung dengan database atau kita menyebutkan dengan LKNORM sebenarnya istilahnya interaksi langsung dengan database itu ada dua cara sebenarnya ada yang menggunakan LKNORM ada juga yang menggunakan query builder cuma query builder itu ya sintaksnya memang query jadi memang walaupun menggunakan fungsi-fungsi yang sudah disediakan tapi ya harus benar-benar paham mengenai query jadi nanti kelihatan querynya masih tetap jelas cuma untuk yang eloquent ini kita akan mencoba melakukan seperti query tapi dengan cara yang ya bisa dikatakan mudah ya karena fungsinya sudah dibuatkan oleh harafel sebetulnya nah eloquent ini ada yang sebut dengan eloquent ORM atau sebut dengan object relationship membership member ini bagian dari clarafel yang menyediakan implementasi active record setelah itu pada database berhubungan dengan model artinya kalau misalnya kita mau menggunakan eloquent ya harus ada modelnya ya jadi mau gak mau mungkin saja setelahnya yang berrelasi dan sebagainya itu harus dibuatkan sebuah modelnya ya jadi kalau misalnya tidak ada tidak menggunakan model ya sepertinya tidak bisa jadi step ini harus menggunakan model nah model mengejengkan kita untuk melakukan query terhadap data yang terdapat dalam table seperti set kolom update ataupun delete oke ini untuk membuat model saya paste aja dulu bagiannya ini kita bahas nah karena kita akan membuat semua model artinya bagaimana sih cara membuat model yang yang mudah yang memang sudah disediakan oleh la rafel yang pertama itu adalah memang menggunakan perintah make model lalu nama modelnya biasanya memang standarnya ya karena model itu adalah sebuah kelas artinya nama model harus diawali dengan urut besar ya jadi disamakan seperti itu ya nah dalam la rafel juga ini ada sebuah opsi kalau misalkan kita membuat model berserta dengan migrasinya artinya kita tinggal gunakan aja perintah opsi migration atau strip m itu sama ya jadi tidak hanya membuat model tapi juga membuat dengan migrasi untuk membuat model tersebut atau membuat tabel tersebut ini kalau misalkan sudah dibuat nanti otomatis akan seperti ini ya minimalnya seperti ini jadi ini adalah nama kelasnya extend model nah di dalam modelnya sendiri ini ada use eliminate database eloquent model jadi semua fungsi eloquent yang akan kita pakai sebenarnya sudah ada di sini sudah ada di eloquent model ini walaupun sebenarnya harusnya ya yang setiap fungsi yang ada di apa namanya yang di dalam model tersebut kan memang harusnya yang kita panggil itu harus tertuang di dalam student ini ya di dalam sumber modelnya tapi karena kita dapatnya sudah satu package sudah dengan eloquent ini artinya sudah disediakan jadi sudah ada ya jadi kita tidak usah membuat lagi tapi hanya untuk fungsi-fungsi yang memang general ya atau fungsi-fungsi yang biasa digunakan ya nanti kita akan buat ada dua ya nanti kita akan buat untuk yang student sama yang model eh sorry untuk yang lecture ya nanti kita coba lihat dulu yang di sini sebenarnya untuk yang lecture sama student ini sudah sudah ada hanya saja sebentar saya paste dulu oke nah hanya saja di sini memang datanya kita belum ada nanti kita akan coba lakukan seeder dulu untuk penambahan datanya ya setelah itu nanti kita langsung mulai mengusuhkan datanya atau memanggil data menggunakan eloquent nah sebelum masuk ke seeder kita akan ada beberapa cara di sini ya jadi tadi saya bilang student atau model ini model ini nanti berhubungan dengan tabel ya jadi artinya sebuah eloquent ini hanya berhubungan dengan model nah yang jadi permasalahan itu adalah bagaimana sebuah model sebuah model ini bisa mendeteksi bisa mendeteksi nama tabel yang ditujunya ya nah secara default kan memang sebuah dari lara file tersebut dia akan sudah memiliki defaultnya kalau misalkan dia memiliki nama modelnya itu adalah student nah tabelnya dia akan menjadi pluralnya ya maka jadi tabelnya itu adalah students ya yang jamaknya karena yang dianggap ya tabel itu adalah sebuah koleksi datanya banyak bukan satu jadinya sifatnya itu adalah jamak atau plural ya banyak ya untuk model ini tetap satu karena model tetap satu nah yang jadi pertanyaan adalah bagaimana kalau misalkan ternyata kita punya sebuah model tapi dengan nama yang berbeda plural dari nama model tersebut nah di dalam lara file juga ini sudah disediakan sebuah fungsinya kalau misalkan ternyata beda artinya kita anggaplah kita sudah punya sebuah model student ya artinya secara otomatis seharusnya mendeteksi students tapi ternyata kita punya sebuah tabel mahasiswa nah agar si model ini bisa mengakses ke tabel mahasiswa tersebut kita bisa menambahkan sebuah variable protected table sama dengan nama tablenya seperti ini ya lalu kalau misalkan ternyata secara default memang model akan mendeteksi kalau misalkan primary key nya itu adalah otomatis seharusnya ID secara default ya dari lara file nya nah ini pun bisa kita ubah ternyata kalau misalkan primary key nya misalkan bukan ID anggaplah ini npm ataupun ddn kita bisa setup menggunakan protected primary key lalu nama primary key yang kita gunakan ya jadi tidak harus menggunakan ID ya tinggal disesuaikan aja jadi ini memang diberi opsi untuk tidak harus menggunakan ID ini untuk incrementing kalau misalkan auto increment ya bisa gunakan incrementing ini untuk penambahan attribute yang bernilai default ya jadi kita bisa tentukan seperti ini untuk yang default default value oke kita akan langsung masuk ke bagaimana cara di trick modelnya sebelum kita masuk sini saya akan coba tambahkan datanya dulu untuk yang lecture sama student karena kalau misalkan tidak diisi ya nanti tidak akan kelihatan datanya seperti kosong ya kita tidak tahu itu datanya memang benar ada atau tidak kita akan lakukan seeder untuk lecture sama student karena nanti di student ini ada NEDN disini ya jadi harus berhubungan dengan lecture untuk yang student artinya kita akan melakukan apa namanya itu seeder itu lecture terlebih dahulu baru ke student kita buat dulu seedernya saya buat lecture seeder dulu lecture seeder kenapa ya artisan oh iya ini belum di di database ini sudah ada ya seedernya sudah muncul lecture satu lagi saya buat untuk yang student ya oke untuk yang student ini kita buat dulu untuk yang lecture saya nanti akan coba menggunakan apa the bakery ya limit database support fastage lalu db ini db querynya lalu nanti untuk isiannya agar biar lebih nyata kita akan gunakan faker factory as faker seperti ini nah untuk ininya kita gunakan faker sama dengan faker create faker itu adalah sebuah library untuk membuat sebuah data dummy jadi seolah data-datanya itu adalah real walaupun sebenarnya bukan benarnya akan dipakai ini hanya untuk data dummy saja nah kebetulan untuk yang factory faker juga dia memiliki data-data khusus untuk yang berbahasa Indonesia kita bisa gunakan seperti ini id nah kita akan gunakan anggaplah kita akan melakukan pengulangan sampai ke 10 datanya kita akan buat 10 data saja dulu table lectures insert seperti ini yang pertama kita lihat dulu record ya untuk yang lecture lecture itu nidn nama 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 saja sama credit sama credit dn nama credit dan update untuk nidn nanti kita akan gunakan random tadi kita sudah gunakan disini itu karakternya 10 ya kita akan gunakan random dari 3 4 5 6 7 8 9 10 sampai ke nilai minimumnya sampai ke nilai maksimum 3 4 5 6 7 8 9 10 seperti ini kalau untuk nama karena kita tadi gunakan vector kita gunakan vector name ya nah untuk credit add karena untuk timestamp kita akan gunakan carbon carbon now seperti ini ini saya copy aja untuk yang bagian update edit ya seperti ini ini tidak ada error lalu kita langsung buat aja untuk yang student jadi biar nanti sekalian di ini ya di create untuk yang student oh iya kita masih gunakan faker ya karena namanya harus menggunakan faker agar terlihat real datanya faker atau copy aja kalau ini salah harusnya ini bisa langsung faker seperti ini faker create karena tadi di dalam student itu harus ada ini ya harus ada anydn yang sudah terdaftar disini karena dia menjadi key juga jadi kita akan ambil dulu data dari anydn nya sendiri ini harus gunakan modelnya use app models lecture lecture all kita akan coba lakukan random ya in random order berarti gunakan first seperti ini oke nah lalu kita lakukan pengulangan lagi untuk eh serius 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 bukan yang lecture nanti kita coba edit saja saya akan coba bikin 50 data tabel students tabel nya harusnya student oke lalu kita lihat record nya tadi sudah student ada npm nama kelas alamat ldn npm nama kelas lalu alamat nidn alamat lalu nidn sisanya created add sama updated add seperti ini untuk npm kita lakukan random juga ya random kita buat untuk yang informatika 55201 angkata yang angkata 2020 ya 20 000 sampai maksimumnya 99 seperti ini nama kita bisa gunakan peker name lalu kelas ini kita akan gunakan peker ini pilihan ya random element ya yang akan kita randomnya itu adalah kita akan gunakan kelas A kelas B kelas C nr nr seperti ini ya ada yang di random hanya elemen ini saja ya faker name error oke tidak lalu untuk alamat kita gunakan faker address ya faker address nah untuk dn dn kita ngambil dari yang ini ya ini bukan kita lecture saja dan manggilnya tunggal ya lecture dn seperti ini ya cuma kalau misalkan seperti ini lecture di luar di dalam pengulangan artinya nanti tetap lecture tetap satu ya jadi selama dia manggil satu onion onion order ini bakal tetap semua 50 data ini dia hanya memiliki satu dn saja ya berarti ini pengulangannya bisa kita masukkan di dalam lecture nya bisa kita masukkan di dalam for oke kita coba jalankan dulu kita lah consider artisan db seed yang pertama itu adalah lecture dulu ya lecture consider successful lalu yang kedua student oke kita lihat dulu untuk yang student ini sudah ya ini ini dn nya beragam sudah muncul untuk yang lecture ini pun sudah muncul ya nah ini sudah nah selanjutnya kita akan coba melakukan retrieve ya retrieve model untuk melakukan retrieve model ini kita langsung saja nah umumnya sih menggunakan fungsi all artinya ya semua data di dalam model tersebut itu akan ditampilkan ya ini yang yang pertama yang paling mudah lalu kalau misalkan menggunakan kondisi tersentu kita bisa menggunakan where ataupun order by ataupun nah kalau misalkan menggunakan ada kondisi where order by dan seterusnya berarti kita harus menggunakan fungsi tambahan untuk menampilkannya kalau all itu langsung otomatis ya cuma kalau misalkan dia ada seperti ini kita harus menggunakan get untuk menampilkan lebih dari satu atau bentuknya itu adalah collection nah kalau misalkan single row berarti kita nanti bisa gunakan fungsi first itu artinya hanya cuma satu data saja yang akan ditampilkan nah seperti ini ya find first first where kalau find find ini fungsinya adalah mengambil satu satu baris berdasarkan primary key jadi find ini otomatis dia mendeteksi primary key nah secara otomatis memang karena kan tadi primary key itu adalah id maka kalau misalkan kita set ini satu satu yang dianggap adalah sebagai id tapi karena tadi sudah di setup menjadi ndn berarti anggaplah satu-satu-satu ini adalah sebuah ndn ya ini kondisi untuk yang where menggunakan first jadi kalau misalkan mengambil satu kolom saja ini kalau misalkan gabungan antara first where jadi yang ini ya find sama where ini kita gabung dengan first where ini bisa oke kita mulai kita coba tampilkan apa namanya kita coba tampilkan yang sederhana saja dulu ya yang sedikit kita coba tampilkan yang lecture yang pertama disini yang kita lihat dulu controllernya controllernya ini belum ada jadi kita buat dulu controller untuk lecturenya kalau modelnya ini sudah ada ya oke karena modelnya sudah ada jadi gak apa-apa biarnya dulu nah di dalam metode nya karena kita akan menghubungkan menggunakan model berarti kita harus hubungkan dulu app models lalu lecture kita akan coba buat disini index aja public function index yang tadi kita gunakan data lecture lecture call seperti ini jadi kita akan coba menampilkan seluruh data dulu nah nanti setelah itu data selesai datanya didapat kita akan tampilkan di dalam sebuah alaman view di folder lecture dan nama paling itu adalah index with data seperti ini ya nah kita akan coba termanggil yang ini nah setelah kita dapatkan ini yang akan pertama selanjutnya kita akan buat itu adalah view nya dulu ya karena view nya belum ada sama sekali ada di resource view lalu disini belum ada juga folder lecture nya berarti kita buat dulu folder nya lecture nah disini buat tadi itu index nya index dot blade dot pap nah isinya apa isinya saya pakai yang dari home aja ya nah ini ya pakai yang ini aja ya biar login kita coba dulu send disini dulu ya lecture seperti ini ini kita buat kita rapikan dulu kita hanya akan menampilkan dulu datanya ini benar atau tidak setelah dibuat berarti kita buat dulu root nya root nya disini belum ada kita tambahkan aja dulu lecture controller lalu karena tadi ada di lecture media yang ini ya oh ya ini sudah ke lecture ini kita buat kita ganti saja index ininya jadi index juga ini bukan ke home tapi ke like lecture seperti ini oke sudah selesai kita lihat apakah memang bisa ya kita login dulu ini kalau gak salah masih punya satu ya punya satu value ini masih student saya ubah dulu deh untuk yang user nya ini role aja nya masih dua saya ubah menjadi lecture dulu sorry ini saya logit dulu kita setup lecture dulu login nah ini sudah lecture oh ini belum nah ini udah lecture nah ini datanya sudah ada ya datanya sudah muncul tinggal kita bagaimana buat untuk tampilan web nya ya untuk tampilan table nya kita akan menggunakan table mana ya oke kita masuk ke blend ini sudah kita bisa menggunakan table class table table strip border oke udah seperti ini aja ya ya selanjutnya jangan lupa menggunakan tiga dia ya selanjutnya nomor itu tadi edn ya edn lalu nama nanti kita akan buat disini untuk yang aksi tapi nanti saja ketika di edit kita buat aja dulu lalu untuk yang t body nya nah disini kita akan melakukan untuk yang tr ini nya ya kita lakukan pengulangan kita gunakan for each lecture as lecture hmm ya saya akan buat dulu untuk penomorannya ya nomor sama dengan 1 n hp maka untuk yang ini nomor plus plus lalu yang ini berarti lecture hmm ini dn kalau yang kedua ini adalah untuk yang nama ya oh iya nama untuk yang nama misalnya untuk yang ini kita kosongkan aja dulu karena belum akan dibuat belum akan ada kita kosongkan aja dulu seperti ini oke kita refresh sudah ada and oh iya and for each nya belum ditutup and for each ini kita agak identasinya dibenarkan seperti ini oke eh ini masih tercetak saya hapus aja nah ini sudah ini belum ketutup yang ini ya yang kolom ini td td oh iya ini udah nah ini sudah selesai jadi ada ini dn nama dan aksi ini harusnya tebal td nah ini salah satu cara untuk menampilkan data kalau kita menggunakan yang fungsi all jadi kita sudah bisa menampilkan datanya nah eh oke eh tadi kita akan coba di dalam modelnya ya tadi kan ini sudah menggunakan otomatis jadi model lecture dia diarahkan ke lecture nah gimana kalau misalkan kita ubah ternyata protected table misalkan ternyata kita punya yang dosen kita akan coba buktikan saja jadi kita arahkan bukan lagi ke lecture tapi ke dosen kalau misalkan kita refresh harusnya ini error nah best table view table pwl kelas dosen does not doesn't exist ya kan jadi ini sudah diarahkan ke tabel dosen bukan lagi ke tabel lecture makanya kita tidak butuh biarkan saja nah ini sudah selesai ya eh ini cukup untuk apa namanya jadi untuk melampilkan data ini cukup seperti ini ini kita akan ubah dulu ya ketengah kita rapikan dulu sedikit mtr class text center ya ini udah di tengah ini pun sama lah kita buat untuk nomor kita set di center seperti ini ini aksi nanti kita akan buat juga disini ya nah ini untuk sederhananya dalam penggunaan atau menampilkan data ya setelah ini kita akan coba membuat sebuah fungsi untuk menambahkan data ya kalau misalkan untuk menampilkan data saya rasa cukup cukup sampai sini dulu kita lanjut ke materi selanjutnya ya ya Terima kasih.